Halo guys, selamat datang di Garasi Drift Hari ini gue mau jelasin ke kalian kenapa jarak antara tiang ini sama yang ini berbeda Yang ini jaraknya 320 cm, yang ini 420 cm Karena bagian ini mau dijadikan area bengkel Emang baru segitu doang sih peralatannya, tapi bakal kita tambahin lagi yang lebih proper Dan hari ini kita mau pasang lift Liftnya apa? Nanti kita lihat aja Tapi lift, car lift, segala macam itu pasti membutuhkan daya listrik yang 3 pas Sedangkan satu rumah ini listriknya 2 pas Untuk bikin adaptornya itu susah, untuk ngeganti satu rumah juga susah Makanya kita gak pasang-pasang dari kemarin Tapi ternyata di rumah ini ada genset yang 3 pas Ini untuk genset rumah sih, cuma karena bakalan lebih jarang mati lampu dibanding gue pake lift Jadi ini bakal jadi genset lift gue ntar Ya semoga aja, cepet datang nih gue dari tadi Tapi nungguin udah gak sabar gitu Ya liftnya akan dipasang di bagian sini Jadi mobil ini harus pindah, gue pindahin dulu kali mobilnya ya Biar mempercepat pemasangannya Tempecilihan Tengah 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 ya sambil nunggu live-nya dateng gue mau terima kasih ke kalian yang udah pada beli kaos kita mohon maaf banget, banyak yang kita tolak karena abis, pesanannya kita tolak karena abis tapi tungguin aja yang volume 2 nya, desainnya kayak apa masih rahasia dan pastinya gak kalah keren sama desain yang udah ada mungkin sebulan dari sekarang akan release, kalian tungguin aja yang volume 2 nya oke, pemasangan live akan sangat berhubungan dengan project S14 gue karena project ini akan sangat terbantu kecepatannya akan sangat cepat selesai kalau ada live, gak cepat juga sih cuma ya lebih cepat lah daripada kalau gak ada live dan gue udah gak sabar banget untuk ngegas mobil ini, jadi semoga aja nih, live-nya sangat membantu dan cepat selesai ini mobil tapi sekarang, di tempat yang harus kita pasang live ada bekas track RC drift ini mau gue bongkar karena sedikit mengganggu sorry ya para RC drifter drifter beneran mau bangun mobil soalnya disini akhirnya udah sampai car lift-nya jadi masih di truck sih, ternyata S15 harus gue keluarin juga karena ngediriinnya tuh harus dari samping, ada lampu sebenernya jadi tiangnya diikat dan disini ngoperasikan pakai tali supaya gak langsung jatuh dan diganjel pakai kayu biar bisa pelan-pelan abis itu mungkin pakai doli ini baru digeser jadi tenang 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 senang ya proses pemasangan living masih berlanjut di luar sana tapi teknisnya lagi pada istirahat dan gue sekarang di dalam mau mempelajari manual musuhnya ini karena ini menyakut dengan safety jadi harus bener-bener gue pelajari harus bener-bener gue mengerti sebelum gue menggunakan liftnya jadi kalian juga kalau misalnya investasi ke tools yang cukup berbahaya kayak gini kalian harus bener-bener mempelajari nah sekarang lagi pemasangan pakunya ke dalam lantai beton dan paku ini yang berfungsi untuk ngejaga piangnya biar nggak jatuh jadi ini sistemnya kalau dipalu atasnya ini bawahnya megar ya selesai pemasangan liftnya dan kata teknisinya ini udah ready to use sedikit review ini adalah lift 2post bermerk B-SAMON lift ini buatan Jepang dan berkapasitas 4 ton ya 4 ton itu lebih dari cukup karena mobil-mobil disini nggak ada yang sampai 4 ton bahkan nggak ada yang sampai 2 ton dan gue udah mau pelajari apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan sesuai buku manual lift ini ya insyaallah aman dan sekarang saatnya kita naikin mobil 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 apa duluan ya cap cip cip tidur deh ya mobil udah pas di posisi dan ngeposisiin mobil di lift itu juga ada aturannya aturannya kita harus menempatkan mobil sebisa mungkin di tengah antara kedua pos ini dan untungnya nut ini nut yang ini nih itu pas banget ada di center kedua pos ini dan ngeposisiin maju mundurnya mobil itu juga ada aturannya aturannya adalah sebisa mungkin center of graffiti dari mobil itu ada di posnya tapi karena itu rada mustahil untuk pas banget disitu jadi dikasih range entah 30 cm di depan pos atau 30 cm di belakang pos sesuai di buku manual dan karena ini mobil FR gue rasa udah pas nih dan ini adalah asymmetric lift jadi garpu yang untuk ke belakang sama garpu yang untuk ke depan ini lebih panjang yang ke belakang jadi posisi mobil pasti lebih mundur pintu bisa dibuka ga mentok sama posnya dan disini juga detail banget sih disini juga ada padding untuk penahan pintu jadi kalo misalnya ga sengaja bukanya kekerasan masih aman pintunya dan enaknya ini juga paddingnya adjustable kalo kita puter dia jadi naik bisa nyesuaiin gimana posisi jack point dari mobil itu sendiri dan sekarang kita tinggal posisiin armnya atau garpu nya di posisi jacking point sama sih kayak pasang jack stand atau ngedongkrak langsung aja kita pasang karena gue juga udah ga sabar pengen naikin dari mobil dan setelah kita naikin sedikit kayak gini kita harus nge-inspect kira-kira udah oke belum posisinya sebisa mungkin jangan kena bodi kayak gini aman yang ini sedikit kena tapi gapapalah kedua ini juga udah aman dan prosedurnya kalo misalnya bannya udah ngangkat kayak gini kita harus sedikit nge-gode-gode mobilnya kita nge-gode-gode mobilnya juga supaya make sure aja kalo 4-4 paddingnya itu udah di posisi jacking yang aman dan mobil udah ga bergerak sama sekali dan kalo udah kayak gini tinggal naikin sampe penuh selamat menikmati selamat menikmati dan ini posisi maksimalnya 180 cm udah cukup banget untuk ngebongkar apapun yang ada di monta di kolong karena tinggi gue aja nggak sampai 190 cm kalau kita masuk kolong ya bisa berdiri tegak dan ini posisi jacking pointnya udah sesuai sama yang seharusnya jadi insya Allah aman dan kita bisa nambah space parkir satu lagi di kolong sini walaupun itu nggak direkomendasikan di buku ke panuang kita coba aja kita parkirin dibawah sini gimana menurut kalian keren juga ya kayak gini eh di speedhunter speedhunter gitu orang pada naruh mobilnya tuh kayak gini di garage mereka tadinya gue mau langsung ngerjain S14 gue nyicil tapi karena ini udah kesorean juga jadi pasti nggak banyak kerjaannya jadi video S14 akan gue buat untuk minggu depan sekarang gue menikmati dulu pemandangan yang belum pernah gue liat ini di garage ini enak banget ngeliatnya dan mohon maaf dari tadi tuh banyak kebisingan karena tetangga gue yang belakang lagi renovasi dan tetangga gue yang samping lagi bikin gereja dan gue mau marah nggak bisa karena biasanya kita lebih berisik jadi ya saling toleransi aja ya nggak ya menurut gue itu cukup keep driving safe and goodbye bye bye sub indo by broth3rmax